Fujiyanti Utami Putri girang dan menghargai ajakan Tompi liburan bareng dengan istri tercinta arti indiria dan putra-putrinya keluar negeri. Tampaknya tak asing lagi sosok Fujiyanti Utami Putri bagi keluarga Tompi usai bertemu di acara TV tersebut. Selain itu berita lebih lanjut mengenai Fujiyanti Utami Putri alias Fuji memang dikenal memiliki banyak pengaruh di media sosial TikTok. Video miliknya langganan menjadi FVP di platform warna hitam itu. Memiliki pengikut lebih dari 28 juta, penghasilan Fuji tentu tak kalah mentereng dari jumlah pengikutnya. Diketahui Fuji memiliki 28,3 juta pengikut dengan 1.450 video. Soal penghasilan di TikTok, mengutip dari kalkulator TikTok Exolid, anak bungsu Haji Faisal ini diperkirakan bisa meraup Rp 50,8 juta sampai Rp 127 juta per video. Angka tersebut bisa flukwatif tergantung penonton video hingga jumlah likes. Selain itu, Fuji juga masih mendapatkan pendapatan dari endorsement di media sosialnya. Soal endorse, sebuah akun Instagram pada awal 2022 lalu membocorkan besaran harga endorse Fuji untuk satu unggahan Instagram Stories, yakni mencapai Rp 8 juta. Akun tersebut mengunggah foto tangkapan layar percakapan pemilik online shop yang memasang iklan alias endorse Fuji. Pada unggahan tersebut mengunggap bahwa tarif endorse Fuji mencapai Rp 7,5 sampai Rp 8 juta per Instagram Story. Tarif tersebut berlaku saat followers Instagram Fuji masih Rp 15,4 juta di mana terbaru pengikutnya sudah mencapai Rp 17,3 juta. Terbaru, sebuah akun-akun X, dulu Twitter, menyebut harga endorse Fuji kini sudah tembus Rp 10 juta. Meski demikian, hal ini belum bisa dipastikan lantaran belum ada keterangan resmi dari pihak Fuji. Selain itu Fuji anti-utami putri atau yang karib di sapa Fuji menunjukkan gayanya saat menggunakan transportasi umum. Gaya saat naik kereta tuai sorotan Lewat akun Instagram pribadinya, Fuji sempat menunjukkan momen ketika dirinya jalan bersama sang sahabat Cindy Tania. Keduanya diduga pergi ke Bandung naik kereta api. Dalam sebuah foto, terlihat sosok Fuji yang memakai atasan lengan panjang yang dipadukan dengan celana denim bergaya gombro. Saat itu, adik Fadli Faisal tersebut juga memakai topi dan masker untuk menutupi bagian wajahnya. Sementara itu untuk alas kakinya, Fuji memilih sneaker suwarna putih. Sementara atas jinjingnya ditempatkan dirak. Dengan outfit itu, ia berpose di dalam gerbong kereta tanpa memperlihatkan wajah. Hanya terlihat sosoknya yang berdiri sambil memainkan ponsel. Gaya Fuji itu sontak jadi bahasan setelah dibagikan akun Al-Fuji Vifashion. Ada yang kepincut dengan pilihan baju Fuji. Cuti cantik amat, kata netizen. Kalau dibawa Fuji jadi mewah, sahut yang lain. Itu jansnya cakep, tulis netizen. Bukan tanpa sebab dikomentari, ternyata aksesori yang dipakai Fuji saat naik kereta harganya menembus jutaan rupiah. Topi hitam yang dipakai selebgram berusia 21 tahun itu adalah keluaran MLB seri multi logo unstructured bolcap yang dibanderol dengan harga Rp 1, 2 juta. Sementara itu, tas putih yang dibawa Fuji ialah Varsity Jaguar Square Solder Bag La Dodger Sehara Rp 2, 8 juta. Jadi harga aksesori yang dipakainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!